Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang jawab, ada pantunnya ya Godong salam keceplung sumur Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur Singkat jawab mudah-mudahan anyang-anyangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swasti Astu, Namo Udaya, Salam Kebajikan, Rahayu Semangat pagi Pagi, pagi, pagi malam makmur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyah dillah pala muzillalah Wa mayyuzlil pala hadiyalah Asyad ala ilaha illallah wahdahu la syarik ala Wa asyad anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Mabarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sohfiya juma'in nama ba'du Semati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang Adil Kabit Paut Pak Muhammad Amin Semati Bunda Paut Yang saya banggakan Ketua POJA Bunda Paut Yang semati Pak Jamat, Pak Danamin, Pak Kapolsek Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang hadir Keluarga Besar, Pusat Kegiatan, Gugus Atau PKG Yugiswara, Kecamatan Lawang Para wali murid Para wali putra-putri Peserta kebiar UMKM Hadirin dan para undangan yang berbahagia Syukur Alhamdulillah kita panjatkan Kati Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini Kita bisa bersama-sama Mengikuti kebiar UMKM Paut Dengan tema melalui program Kewirausahaan Pendidik Paut Siap berinovasi dalam dunia usaha Dan dunia pendidikan Mudah-mudahan kegiatan ini Membawa barokah manfaat Untuk kita semua Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan Kepada judukan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah Mengarahkan kita ke jalan kebenaran Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang Saya menyambut baik Sekaligus menyampaikan apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada seluruh pihak Yang telah berperan Dan berpartisipasi aktif Dalam memeriahkan kebiar UMKM Paut pada hari ini Selain menjadi wadah positif Bagi putera puteri kita tercinta untuk berkarya dan berekspresi Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar Sehingga mampu menjadi jembatan bagi para pendidik Paut Kejamatan Lawang untuk mengaktualisasikan diri Utamanya di bidang kewirausahaan Terima kasih Terima kasih Dan rezekinya Kabupaten Malang banyak Ya ditambahi Jadi itu yang sementara bisa saya bantukan Dan saya berharap Nanti PAD Kabupaten Malang meningkat Rezekinya Kabupaten Malang meningkat Insya Allah saya tambahi lagi Saya minta Pak Amin nanti di data Kalau kemarin 500 Tahun depan bisa 1 juta gitu Pokok duwi e onok Lekanok duwi e Yoh diterima seorang ini saja Daripada enggak diterima Ini tentunya nanti Pak Amin ya Dilihat guru-guru Atau Bunda Paut tadi yang berusaha yang berkembang Usahanya yang sudah maju nanti saya datangi Saya ajak bank jatim Naik kurang modal nanti biar dipinjami bank jatim Keadek bunga Pinjam keadek bunga tapi wajib balik Kalau nanti mau nanti di data Pak Kabupaten Paut ya Nanti biar bersama-sama untuk mengembangkan itu Saya berharap ini dikembangkan karena ini bagian dari Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka Dengan begini guru-gurunya memberi contoh dulu untuk berkreasi Anak-anaknya dididik untuk bisa beraktivitas Berkreativitas Untuk bisa membuat kreasi yang bisa menghasilkan Ajari anak-anak kita untuk menjadi entrepreneurship Ajari anak kita supaya berinovasi, berkolaborasi Bisa berbuat apa saja supaya menembuhkan bakat dan minatnya dan intelektualnya Sehingga anak-anak kita mengarah pada kegiatan-kegiatan yang positif Yang dapat menjadi bekalnya nanti untuk pendidikan di tingkat-tingkat berikutnya Di sisi lain anak-anak kita perlu penanaman nilai-nilai kewirausahaan tersebut Haruslah dilaksanakan sejak usia dini Agar anak-anak memiliki bekal pemahaman Serta jiwa kewirausahaan di masa mendatang Kalau sejak kecil sudah anak-anak diajari bekerja yang dapat duit Ini terus berkembang Saya tidak sejak kecil itu oleh ibu saya, oleh saya sudah diajari Tingkat paut gini diajari pelihara ayam Tapi dulu hanya ayam kampung Hanya diambil telurnya Saya punya ayam 50 per hari nolor sitok Lek muama sekarang kan Tiga apa, dua ribu telor Lek nolor seket, seti nolak satu sewu Yang melihara ibu saya yang ambil telurnya saya Jadi tiap hari sudah punya Besar dikit sama abah saya dibelikan kambing 50 Besar lagi SMA Pelihara sapi Saya sampai punya sapi 50 Setelah jadi mahasiswa dibelikan truk Saya punya truk koldesel itu 82 punya tiga Jadi saya sambil kuliah punya tiga Kalau ngapeli istri saya itu pakai truk Sambil cari duit Oleh-oleh duit tak pakai Ini ada orangnya Jadi mulai sejak mahasiswa sudah belajar bekerja Dan sekarang itu anak-anak saya niru Semuanya bekerja Jadi anak saya yang kedokteran itu sekarang Pelihara sapi Sekarang punya 40 ekor sapi Nah hari raya besar dijual Nah ketika 40 ekor sapi Satu ekor itu Dipelihara tiga bulan Satu ekor bisa labahnya itu antara 10 sampai 15 Jadi 10 kali 40 sudah 400 juta Itu pelihara Itu anak-anak saya lulus kedokteran itu Tapi masih pelihara sapi Jadi sama teman-temannya dijului dokter sapi Yang satunya bekerja di pariwisata Jadi semua anak-anak saya bekerja Tidak gantung no pokoro bapak ibu pati Tidak, tidak ada Dan banyak yang tidak tahu kalau itu anak saya Anaknya bupati tidak ada yang tahu Yang sekolah di perguruan tinggi sekarang Mulai S2 sampai S3 dapat beasiswa Tapi tidak ada dosen Rektornya tidak tahu juga kalau itu anaknya bupati Bahkan ketika mengikuti kompetensi Kompetensi ASN Kebetulan anak saya jadi terbaik Jurinya itu tidak tahu kalau itu anak saya Setelah dinilai Ada apa Jurinya Ada yang beritahu kalau itu anak saya Datang ke rumah Bah, ano pak bupati mohon maaf Saya tidak tahu kalau itu putra bapak Tapi alhamdulillah menang katanya Tapi bukan menangnya karena anaknya bupati Memang dia baik karena lulusan Jadi ini untuk ibu-ibu motivasi Anak-anaknya di titik yang terbaik Kalau nilainya baik Itu tidak menyesal dengan orang tua Ini saya sampaikan karena anak-anak saya bisa seperti itu Jadi mulai SD, SMP Mulai dari MI, SDI, MTS dan DIMAN Itu nilainya rata-ratanya 9 Sehingga jadi juara kelas terus Ketika masuk perguruan tinggi orang tua tidak susah Masuk perguruan tinggi tanpa tes Itu undangan Masuk kedokteran Di kedokteran IP-nya 3,6 Jadi lulusnya 3,6 Lulus kedokteran Milok tes PNS Karena nilainya bagus Pas inggritnya 35 Dia nilainya 42 Yang kedokteran Kemarin itu pas Formasinya ada 3 Yang daftar cuma 2 Jadi anak saya katut dengan sendirinya Karena nilainya sudah 42 Di atas rata-rata 35 Yang diambil Yang daftar cuma 2 Jatahnya 3 Jadi dua yang ikut itu ya dua-duanya lulus Sekarang sudah jadi PNS dulu Nah Maka Bapak ibu Ibu-ibu Anaknya dididik yang terbaik Nilainya supaya bagus Masuk perguruan tinggi Naik ke kelasnya itu Banyak yang minta Jadi sudah tidak perlu Pakai biaya-biaya Sehingga banyak teman-teman saya Datang ke saya Sampai Pak Rendra juga Ngomong saya Anak Nuyopo bisa masuk Anak Nuyopo otitif Tidak bisa Sekarang nintip-nintip Tidak bisa Kalau nilainya bagus Ya bisa masuk Jadi kalau teman-teman Pak Rendra yang ingin masuk Berawijaya itu Disuruh tetang ke saya Dipikir saya bisa Nitipkan Anak-anak Ke Berawijaya Tapi itu karena pinter Karena nilainya bagus Ya masuk Berawijaya Tidak pakai tes Bayarnya juga Tidak pakai mahal Satu semester Di fakultas Kedokteran itu Setelah 6 bulan Bayarnya 4 juta 200 Jadi sama dengan Yang lain Jadi kalau Di kedokteran Bayar jutaan Itu tidak ada Saya tidak pernah Bayar jutaan Jadi bayarnya Cuman Satu semester 4 juta 200 Satu tahun 8 juta 200 Sumbangan lain-lain Tidak ada Kalau di Berawijaya Jadi yang katanya Jutaan itu Hoak Itu hanya Makelaran-makelaran Kalau memang Anaknya pinter Tidak ada sumbangan Apa-apa Katanya harus Beri praktikum Sekian-sekian Tidak ada Praktikumnya Hanya Sampai selesai Itu 28 juta Sampai selesai Kuliah Itu 28 juta Setelah selesai Yang satu Itu ikut Ke apa Tes Kemarin Tes spesialis Opjin Berkandungan Sudah mau lulus Jadi Tes Opjin pun Tidak pakai Bayar-bayar Jadi Kespesialis Kalau Pinter IP-nya 3,6 Itu Tidak pakai Bayar-bayar Kalau yang Bayar itu Hanya lewat Makelar Yang itu Gambling Jadi Bapak Ibu Kalau Masuk Kependidikan Bayar Jangan Mau Digit Itu Hanya Diambil Makelar Jadi Banyak Yang diproses Karena Tidak Maka Anak-anak Kita Didik Yang terbaik Supaya Pinter Siapa Yang bisa Mendidik Ibu-ibu Ibu Wali Murid Ini Yang bisa Mendidik Anaknya Bersama Ibu Guru Karena Nasibnya Anak Tergantung Ibunya Rasulullah Bersabda Al-Jannatu Tahta Agdamil Humahad Nasibnya Anak Surga Itu Bagi Anak-anak Kita Adalah Dibawah Dibawah Telapakah Ibunya Kalau Ibunya Anak Yang soleh Dan Solihah Tapi Kalau Ibunya Tidak open Anaknya Dibiarkan Mengikuti Pergaulan Yang tidak Positif Akhirnya Terjerumus Ke pergaulan Bebas Pergaulan Narkoba Dan Pergaulan Perjudian Anaknya Jadi Anak Yang nakal Nanti Dan Hati-hati Ibu-ibu Pergaulan Bebas Ini Harus Diawasi Karena Di Malang Perkawinan Dini Termasuk Terbesar Setahun 2000 Hamil Di luar Nikah Akhirnya Kelas 2 SMP Harus Dikahkan Kelas 6 SD Harus Dikahkan Karena Sudah Hamil Duluan Alias LKMD Lama Rani Keri Meteng Disik Ini Banyak Di Kabupaten Malang Makanya Satu tip Kepada Ibu-ibu Paut Ibu-ibu Tika Mulai Dini Anak-anak Diajari Agar Nanti Terhindar Dari Pergaulan Bebas Yang Mengarah Kepada Kerugian Dan Apa Pada Anak Didik Kita Nikah Sebelum Usia Dewasa Sehingga Nikah Dini Maka Dari Itu Ajarilah Anak-anak Kita Yang Terbaik Bapak 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 Investasi Yang Paling Mahal Untuk Anak-anak Kita Adalah Ilmu Pengetahuan Karena Dengan Ilmu Pengetahuan Nanti Akan Mengangkat Derajat Anak Itu Sesuai Dengan Janjinya Allah Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yarfailahuladzina Amanu Minkum Balladzina Utul Ilma Darajat Allah Akan Mengangkat Derajat Dan Nasibnya Orang Kalau Beriman Dan Berilmu Jadi Itu Harus Dipegang Bapak Ibu Ajarilah Anak Kita Dengan Tata Kerama Dengan Baca Al-Quran Dengan Sopan Santun Dan Ilmu Pengetahuan Agar Anak Kita Jadi Pinter Kalau Pinter Nanti Derajatnya Bisa Berubah Saya Anak Desa Kuliah Dengan Bekerja Sambil Kuliah Tapi Pada Akhirnya Bisa Jadi Bupati Setelah Jadi Bupati Ya Tidak Kalah Dengan Bupati Yang Lain Camat Sudah Merasakan Kabupaten Malang Sekarang Menjadi Kabupaten Malang Kabupaten Terbaik Di Jabat Timur Maupun Di Indonesia Kabupaten Malang Menjadi Rujukannya Indonesia Di bidang pendidikan Yang kemarin Terburuk Hari ini Mulai baik Kemarin Ada Mendapat Penghargaan Adiwiata Nasional Lima Lembaga Pendidikan Sekaligus Nyabet Adiwiata Nasional Di Kabupaten Malang Yaitu SDN 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 Ngebruk Sumber Pucung SMK 1 Bululawang Dan MAN 1 Godang Legi Itu menjadi Juara Nasional Yang lain Masih Banyak Prestasi Yang di Kabupaten Malang Nah Caranya Gimana Untuk Mendidih Anak Yang Baik Disamping Ikhtiar Itu Berdoa Makanya Kalau Menurut Kiai Roma Irama Dalam Kehidupan Ini Harus Berjuang Dan Berdoa Rasulullah Bersabda Al Insan Bittakdir Wallahu Bittakdir Manusia Berusaha Tapi Allah Yang Nakbirkan Jangan Dianggap Semua Manusia Itu Usahanya Manusia Itu Garis lurus Dengan Keberhasilan Banyak Manusia Yang Kita Sudah Merencanakan Mengorganisir Menata Dengan Baik Tapi Allah Takdirkan Tak Akan Terjadi PNS Sudah Ditata Ini Harus Begini Begini Pada Akhirnya Ya Tak Tak Bisa Terjadi Karena Memang Takdirnya Gusti Allah Belum Nyampe Kesitu Kalau Sudah Tak Ditakdir Gusti Allah Ada Saja Halangan Yang Bisa Menghalangi Jabatan Itu Saya Jadi Ketua Partai Itu Dua Periode Teman-teman Itu Jadi DPRD Tinggal Ngelantik Besok Hari ini Gagal Karena Ditangkep Polisi Itu Ada 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 Yang Diurus Ya Dua Orang Ngurus SK Sama-sama Maju Ke Benul Tadi Malam Yang Satu Ditanda Tangani Sehingga Bisa Dilan Yang Satu Nunggu Mau Dilantik Ternyata Pagi Ini Martainya Dibekukan Akhirnya SK Tidak Bisa Digunakan Yang Satu Bisa Dilantik Yang Satu Enggak Gara Gara Itu Nasibnya Ditentukan Gusti Allah Upaya Manusianya Sudah Nyampe Tetapi Kalau Sebelum Takdirnya Itu Tidak Sampai Makanya Ibu Ibu Dalam Mendidik Anak Disamping Disekolahkan Ya Didungak Nih Kalau Anak Saya Mau Meniru Anak Saya Bisa Tanya Isti Saya Itu Kalau Pas Kelahirannya Ibu Ini Tak Kongkong Koso Dungak No Anak Ini Ini Ada Ya Tanya Gimana Anak Saya Empat Ini Lulus Di Perguruan Tinggi Itu Semuanya Kemelot Saya Bukan Bukan Apa Ujuk Tapi Ini Tahan Dutup Bidik Mas Supaya Ditiru Jadi Kalau Anak I Ujian Ibu I Poson Dungu Nang Gusti Allah Moga Moga Lulus Api Ya Alhamdulillah Empat Empat Satu Di Fakultas Apa Di Fakultas Arsitek Di Teknik Sipil Itu Lulus Nya 3,6 Yang Dua Di UIN Akwalis Sasyah Itu Lulus Nya 3,61 Yang Anak Ketiga Fakultas Kedokteran Lulus 363 Yang Terakhir Fakultas Kedokteran Berwijaya Lulus Nya Juga 36 Nah Anak Pinter Ini Tidak Semata Mata Hanya Dididik Oleh Tapi Orang Tua Harus Prihatin Mendoakan Jadi Gampangnya Lek Mas Kelahiran Di Poso Di Dungu Nang Gusti Allah Moga Moga Anak Lancar Lek Ujian Ibu I Poso Sing Dungu Mandi Dungu Ibu I Bapak E Gak Poso Ya Cuman Bapak E Sehing Oleh Jeneng Ya Jadi Anak Itu Lek Baik Sehing Oleh Jeneng Bapak I Ketika Ketika Dipanggil Menjadi Lulusan Terbaik Sing Maju Bapak Ibu Kan Ibu I I Anak Pak San Ujian Tapi Lek Arek Nakal Itu Oleh Jeneng Ibu I I Kudok Sopo Kok Nggak Duong Ya Kudok Sopo Kan Ibu I Jadi Anak Itu Baik Oleh Jeneng Bapak I Tapi Lek Elek Oleh Jeneng I I Maka I I I Kudu Prihatin Banyak Dungu Insyaallah Nek Anak Baik Nanti Manfaat Untuk Bapak Ibunya Ini Saya Ceritakan Supaya Ibu Ibu Paut Bunda Paut Bisa Menolarkan Cara Mendidik Anak Disamping Kita Mendidik Secara Dauhil Didik Secara Datin Karena Ini Perintahnya Allah Nah Caranya Gimana Ibu Ibu Sering Baca Salawat Baca Istighfar Insyaallah Anak Anak Jadi Pinter Karena Pertanya Allah Allah Tidak Akan Memberi Cobaan Kesusahan Anaknya Jadi Nakal Ketika Orang Itu Suka Baca Salawat Dan Allah Tidak Memberi Cobaan Tidak Memberi Musibah Tidak Memberi Anak Yang Nakal Ketika Kita Selalu Baca Istighfar Astag Allah Adin Jadi Selalu Baca Allah Masul Al-Said Muhammad Astag Allah Adin Astag Allah Adin Insyaallah Anak Pinter Pinter Karena Rasulullah Menjamin Barang Siapa Yang Selalu Baca Istighfar Segala Kesulitannya Diberi Jalan Keluar Yang Terbaik Dan Segala Kesusahannya Diberi Kebahagiaan Dan Segala Urusan Dunianya Akan Diberi Rezeki Yang Tidak Tertuga Rasulullah Bersabda Man Lazimal Istighfar Siapa Orang Yang Selalu Baca Istighfar Allah Berikan Segala Kesulitannya Jalan Keluar Yang Terbaik Dan Segala Kerupakan Kesumpakannya Diberi Kebahagiaan Dan Allah Berikan Rezeki Yang Tidak Tertuga Bu Ari Bunda Guru Paut Ajari Baca Solawat Baca Istighfar Anak Anak Sebelum Pelajaran Ajari Baca Solawat Tiga Kali Istighfar Tiga Kali Insyaallah Nanti Lancar Karena Ini janjinya Rasulullah Janji Allah Dan Memberikan Kehidupan Kita Yang Terbaik Hanya Allah Bukan Dukun Bukan Siapa Bukan Bupati Bupati Ini Jalan Rantok Sampai Dunggak No Rezeki Sampai Kata Melalui Bupati Nanti Kabupaten PAD Naik Kabupaten Bisa Makmur Guru Guru Paut Bisa Insentif Naik Satu Juta Tapi Saratnya Itu Sampai Sergeb Moco Solawat Moco Istighfar Maka Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Gebiar UMKM Kewirausahaan Pendidik Paut Siap Berinovasi Dalam dunia usaha Dan dunia Industri Di Paut Atau PKG Lawang Saya Nyatakan Dibuka Dan Dimulai Kegiatannya Mudah-mudahan Manfaat Apa yang Dijual Laris Habis Semua Untungnya Banyak Amin Demikian Yang bisa Sampaikan Kita Tutup Acara Samputan Saya Dengan Baca Solawat Tiga Kali Dan Istighfar Tiga Kali Nanti Buari Jadikan Kebiasaan Ketika Mau Mulai Pelajaran Anak-anak Dibaca Solawat Sallallahu A'la Muhammad Sallallahu A'lai Wasallam Sallallahu A'la Muhammad Sallallahu A'lai Wasallam Sallallahu A'la A'la Muhammad Sallallahu A'lai Wasallam Sallallahu A'la Muhammad Sallallahu A'la 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 Muhammad Sallallahu A'la 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 Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah Wa wafiqni amalan saliha Ini bu hari baik Karena di istighfar itu Berupa doa kita mohon ampun kepada Allah Astaghfirullah Rabbul beraya kita minta ampun pada Allah Tuhan yang maha kuasa Astaghfirullah minal khataya Ya Allah saya minta ampun dari segala kesalahan Rabbi zidni ilman nafi'ah Ya Allah berilah pada kita Ilmu yang bermanfaat Wa wafiqni amalan saliha Dan berilah kami Amalan atau perbuatan yang soleh Insya Allah kalau anak-anak tiap pagi Doa itu Maka anak itu akan diampuni dosanya Bu gurunya diampuni dosanya Dan Anak-anak diberi ilmu yang manfaat Dan diberi Kekuatan untuk menjadi anak soleh Yaitu beramal soleh Berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Insya Allah Kalau tiap hari berdoa begitu Nanti kalau besar menjadi Anak yang manfaat Untuk umat berbakti pada orang tuanya Mudah-mudahan bisa terkabul Terima kasih Wallahul muwafiq ilaqim tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax